Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi dengan cobain aja ya pada video kali ini saya akan mencoba menambahkan jalur risip yang jalur adu risip pada icon 2200 juga menambahkan ATT tambahan ya ada yang bilang minus ada yang bilang super minus ada yang bilang rfgain lah tapi intinya dia jadi nah seperti di video ini untuk mengurangi besar sinyal risip jadi ini sangat penting ketika kita menggunakan antena pengarah ya soalnya ketika sinyalnya sudah penuh akan sulitnya untuk mencari arah yang tepat langsung aja oke sebelum dilanjut untuk yang teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya dukung channel ini agar bisa lebih berkembang kita lanjutkan jadi sebelum kita otak-otak ya tentunya ini harus dibuka dulu ini radionya nah ini ini tempat saya naruh potensio sama saklarnya TT tambahan ya kita buka-buka dulu seperti biasanya baut ada baut bracketnya itu ada empat ya yang ditutup ini ada empat agak memerlukan nomor yang lanjut ini Hai juga terima kasih yang sudah subscribe juga sudah nonton video-video yang lain ya Nah jadi ini ya dalamnya 2200 nah ini ini ya jadi kita lihat dulu skemanya ya ini ya dari service manual service manualnya ya ini skemanya nah ini yang ketika sudah saya perbesar ya Nah ini yang tanda saya tanda ini merah ini jadi yang satu tempat untuk ATT-nya yang satu nah ini ini untuk calur risip tambahan tadi ya jadi nah ini saya memerlukan kapasitor kecil ya ini saya kasih 8 pico kecil-kecil saja jadi nanti kalau terlalu besar radionya itu bisa terpengaruh ya agak berkurang nanti sinyalnya jadi saya pikir segini cukup lah atau coba teman-teman bisa coba-coba nanti nilai berapa jangan terlalu besar ya jangan lebih dari 20 lah kayaknya tetapi kalau dicoba itu memang lebih baik nanti kasih di kasih komentar ya kita bisa kita bisa saling berbagi ya jadi ini saya naruhnya pada dioda di samping nah ini nanti bisa coba ini ya coba lihat di kamar yang saya tandani tadi ya nah ini saya solder-solder disitu ya untuk kabelnya yang keluar ada baiknya menggunakan kabel koaksial ya yang 50 ohm ya jadi ini saya menggunakan kabel apa sih teflon lah teflon kecil ya yang lebih kecil dari 5 RG 58 kalau RG 58 bisa sih sebenarnya cuman susah untuk bikin jalur keluar itu susah jadi nggak bisa keluar di lubang yang ada lubang di pendingin itu kan ada kalau 2200 di atas itu ya nah nggak bisa dia keluar dari situ terus untuk membuka jadi nanti kita terpaksa harus membuka ini ya PCB ini soalnya calur untuk yang RF guide tambahan tadi di bawah ya nah ini hati-hati ya dengan kabel fleksibel ini ya untuk membukanya ada pin pengunci nah itu ya ada pin pengunci atau pada saat menutupnya pin pengunci itu itulah ya untuk membuka menutupnya ini membukanya ditarik kalau asal saja walah hancur nanti ini yang sudah saya solder ya jadi untuk ground dari kabel itu saya kasih sekun ya saya pasang di baut sekaligus dia buat memperkuat ya biar dia ketika kita ketarik pada saat kita masang atau pada saat kita gunakan dia nggak merusakkan calur yang kita solder atau membuat konslet nah ini ya untuk posisi pemasangannya kalau dari samping ya nah ini agak-agak blur sih kameranya ya HP ini sih kamera nah ini ya agak lelet fokusnya itu ya jadi untuk jalur radio risip tambahnya ini hanya untuk risip ya tidak untuk transmit ya jadi kalau digunakan untuk transmit ya bisa rusak ini radio yang ini ya jadi hanya untuk jalur risip buat yang menggunakan radio risip ini lanjutnya untuk nah ini untuk ATT nya untuk RF gain nya ya nah itu jalur yang tempat kita masang nanti ini untuk posisi di PCB nya disini bisa diperlambat atau nanti saya anulai untuk screenshot screenshot saya saya taruh di link saja biar bisa di download yang saya tandai ya nah ini ya untuk membukanya ada pengunci disini ini ini diangkat ya harus diangkat ini hati-hati sekali untuk membuka ini ini mudah rusak kalau rusak pun diganti sama yang beli di toko itu kadang ada fungsi yang nggak bisa dia jadi mendingan kita berhati-hati saja jadi ini kita lanjut untuk membongkar bagian bawah dari PCB ini ya hati-hati ya komponennya kecil-kecil benar nah ini untuk membukanya saya percepat saja ya biar membukanya memang seperti itu itu cuma poin-poin yang harus dibuka nanti biar tetap terlihat ya jadi mana saja yang dibuka pakai solder baut-baut posisi dimana ya ini saya percepat saja nah ini ya kita lanjut nah ini posisi untuk resistor yang kecil benar itu sebenarnya hanya diangkat satu kakinya setelah itu dikasih potensio cuman saya kesulitan akhirnya saya lepas saya solder saya kasih resistor 100-100 ohm ya saya kembalikan nilainya cuma bagai resistor besar resistor yang kecil tadi setelah saya lepas saya juga nggak tahu entah kemana pula kecil sekali jadi anda harus hati-hati jikalau memang ingin menyimpannya lebih baik disolder di komponen yang solderannya besar biasanya seperti itu nah ini ya jadi saya lanjut jadi diseri lah dari dari resistor 100 ohm tadi ya diseri ke potensio biasanya kalau teman bilang itu 5 kg cukup tapi saya kasih 10 kg ini ini ya untuk lem tadi untuk menguatkan saja ini jadi dari potensio nya saya paralel ke saklar biar lebih cepat untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya berarti dia udah ya di sini hasilnya ya itulah itu aduh enggak banget cukup dia bisa pakai ini nah truknya begitu banyak cuma balik WN apa yang bergumpul kekumpulan kepadamni kemudian lalu ada dari segitu banyak bisa drop sampai segitu jadi sangat berguna sekali untuk kita yang pakai antena pengarah ya untuk menutupnya ini saya percepat lagi ya yang perlu diperhatikan untuk baut yang ada di finalnya ya juga ini untuk penyolderan di konektor ini ya ini ada komponen kecil kayak resistornya jangan terlupakan ini harus disolder lagi untuk baut-baut di final harus rapat ya daripada rusak nanti finalnya nah ini hasilnya untuk jalur risik untuk ini ya radio risiknya ya ini penting sekali untuk yang suka dengan mengatakan modulasi kita ya untuk jalur risik ini penting sekali terima kasih ya untuk yang sudah subscribe yang belum subscribe subscribe dong ya terima kasih selamat menikmati